Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Berjumpa lagi dengan saya, Asyafan Jelesmana Di channel Asfal Edu Channel yang membahas tutorial seputar dunia pendidikan Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi Bagaimana caranya meriset akun admin Belajar ID Dengan cara terbaru pada tahun 2022 Mengapa disebut cara terbaru? Karena cara lama sudah tidak bisa dilakukan lagi Ingin tahu caranya? Yuk langsung saja kita praktekan Jadi cara baru yang saya maksud adalah Kita sekarang tidak harus mengirimkan email Tetapi kita langsung saja ke webbelajar.id Jadi ketikan saja belajar.id Enter Nah nanti cara merisetnya bagaimana? Nah lihat baik-baik di pojok kanan bawah ada sebuah tombol Namanya tombol bantuan Nah tombol bantuan inilah yang bisa nantinya Merisetkan password admin kita Kita klik ya Kita klik ya Klik butuh bantuan Maka akan ditanyakan alamat email ya Dituliskan saja alamat email yang aktif saat ini ya Kemudian judul pertanyaannya Reset password admin ya Nah kemudian tipe penggunanya silakan Berarti kita mungkin boleh memilih operator sekolah atau kepala sekolah ya Karena admin ini ya Contoh saya memilih kepala sekolah Kemudian email pribadi yang aktif Samakan saja dengan yang atas ya Nah samakan saja dengan yang atas Kemudian email akun pembelajarannya kita tuliskan saja admin Ya AC plus mana 09 Add admin SMA Add belajar ID misalkan Kemudian jenjangnya pilih SMA Untuk nama sekolahnya diketikan SMA 2Dblog Dan untuk NPSNnya silakan diketikan di Google ya Ini mudah sekali NPSN nama sekolah kita SMA 2Dblog Dan ini sudah Ini kok sudah Pasti ketemu di Google langsung Karena sudah terindeks ya Kemudian nicknya silakan diketikan ya Nick yang kita miliki Dan provinsinya juga Provinsi Jawa Barat Kategori masalahnya Nah ini ya Lupa password ya Lupa password kemudian Detail pertanyaannya Mohon untuk Mereset Password Dari akun AC plus mana Add Admin SMA Belajar Dot ID Nah kemudian ini yang penting Lampirkan ya Lampirkan dokumen pendukung Di dokumen pendukung ini Silakan buat permohonan Yang ditandatangani Kepala sekolah Bahwa kita Memohon untuk Merisetkan akun ini Ya Merisetkan akun ini Dan di dalamnya Dilengkapi dengan Empat hal Yang pertama adalah Nama sekolah Ya Yang kedua Nama sesuai Dapodik Yang ketiga Jenjang Yang keempat NPSN Ya Jadi di dalam Suratnya pun ini Mohon untuk Dicantumkan Dan ditandatangani Oleh kepala sekolah Dicap Kemudian Dipdfkan Kemudian setelah Dipdfkan Dilampirkan Saja disini Ya Dilampirkan Disini Contoh ini Saja ya Saya lampirkan Nah ini Surat permohonan Akun belajar Dan setelah itu Kita Klik kirim Ya Kita klik kirim Dan setelah Dikirim Anda tinggal Memantau Semuanya Melalui email Yang dimasukkan Disini Jadi email Yang dimasukkan Disini Jangan sampai Salah ya Terutama ini Email pribadi Yang aktif Karena semuanya Respon dari Helpdesk Belajar ID Akan masuk ke email Dan saya yakin Setelah Melalui Prosedur yang benar Akun admin Anda Akan segera Di Reset Baik Itulah Yang bisa Saya bagikan Pada kesempatan Kali ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Jikalau dirasa Ada manfaatnya Mohon untuk Memberikan Subscribe Di channel Asfal Edu Sampai jumpa lagi Pada Tutorial-tutorial Dan video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada kesempatan Kali ini Saya akan Mempraktekan Bagaimananya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih